Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Masko Kreatif. Pada video kali ini kita akan mencoba instalasi PrimeOS atau sistem operasi Android untuk PC dan laptop. Jadi sistem operasi Android dari PrimeOS ini adalah pengembangan dari Android x86 yang sebelumnya sudah kita install di PC. Kalau belum lihat tutorialnya bisa cek di video di channel Masko Kreatif. Oke, dan sekarang kita akan menginstall PrimeOS yang lebih terbaru. Dan untuk download kalian bisa masuk ke PrimeOS, masuk ke Google PrimeOS. Saya reda di Google PrimeOS, kalian pilih yang ini. Nah kemudian di sini ada fitur-fiturnya, kalian bisa cek sendiri ada desktop experience-nya, Android gaming-nya, juga support. Di sini ada keterangan kalau Android gaming bisa untuk memainkan PUBG. Nanti bisa teman-teman coba. Dan untuk tutorial kali ini lebih diutamakan untuk cara instalasinya dan settingan di awal. Oke, di sini ada 3 versi dari PrimeOS. Yang pertama adalah klasik, mainline, dan standar. Untuk perbedaannya masing-masing bisa kalian lihat di PrimeOS XDA. Nah ini. Di sini dijelaskan untuk masing-masing fiturnya, cuman tidak saya cari ya. Jadi langsung aja rekomendasi kalau misalnya untuk sistem yang terbaru di update 2014, pilih yang PrimeOS mainline. Dan kalau kalian menggunakan USB, kalian pilih ISO image. Kalau misalnya kalian install dengan langsung Windows 7 atau Windows 10, pilih yang Windows installer. Jadi untuk opsi install PrimeOS ini ada 2. Langsung dari Windows-nya dan langsung dari Flashdisk. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menginstall langsung dari Flashdisk. Artinya kita perlu download OS-nya. Tapi di sini saya sudah menyiapkan OS-nya. Jadi teman-teman pastikan mendownload dulu OS dan Rufus-nya. Nah ini adalah yang sudah saya siapkan, PrimeOS mainline. Untuk cara membuat bootable USB-nya, kalian bisa lihat video sebelumnya atau cari tutorial untuk membuat video bootable pakai Rufus. Nah, karena untuk mempersingkat jadi langsung saja USB-nya sudah saya siapkan. Dan USB-nya itu diusahakan pakai, jangan pakai Kingstone ya. Di sini saya pakai ini, Toshiba. Kelihatan ya, pakai Toshiba 16GB. Kemudian ini laptop-nya. Oke, sebelum di-install, kita pasang dulu untuk USB-nya. Oke, ini sudah terpasang ya. Dan kita lihat untuk spesifikasi dari laptop-nya. Ini adalah spesifikasi laptop-nya. Jadi pakai Intel Celeron 887 1,5 GHz. Ini pakai Acer ya, Acer V5 431. Oke, ini flashdisk-nya sudah masuk. Boot-nya pilih yang, ini belum masuk ya flashdisk-nya. Jadi saya restore dulu. Kemudian masuk ke boot. Pada menu boot, kita ubah dulu posisinya, oh sudah. Ini ya, kalau misalnya belum, berarti tinggal diubah saja pakai F6 biar posisi USB HDD-nya pindah ke atas. Kalau sudah, exit. Dan yes. Karena kita akan menginstall secara single OS, jadi kita akan menginstall langsung di harddisk-nya. Untuk pertama, kita pilih langsung saja ke advanced option. Kalau teman-teman mau coba terlebih dahulu, tanpa instalasi di harddisk, bisa pilih prime OS live. Atau prime OS installation, tapi sekarang kita akan menginstall di specific harddisk, langsung di advanced option. Oke, ini pilih yang prime OS auto-install to specific harddisk. Dan di sini, harddisk yang sudah saya siapkan di laptop, hanya akan diinstall prime OS. Kalau teman-teman mau dual OS, misalnya Windows dengan prime OS atau dengan Android, itu teman-teman bisa siapkan dulu partisinya. Ini ada dua, flashdisk dan harddisk. Pilih yang harddisk dan OK. Kemudian ini ada pilihan auto-install. Pilih Yes. Nah ini. Sedang memformat. Jadi pastikan untuk baterainya, laptopnya full, supaya tidak terjadi error. Ini proses instalasinya kurang lebih memakan waktu sekitar 30 menit. Tapi kalau misalnya lancar, itu tidak sampai 30 menit. Buat kalian yang penasaran untuk spesifikasinya, bisa cek-cek di sini ya. Primo OS X86. Ada petunjuknya juga. Ini ada petunjuk instalasinya untuk berbahasa Inggris. Tapi kalau misalnya bingung, tinggal ikuti saja video ini. Dan untuk laptopnya sendiri ini, karena layarnya sudah error, jadi saya sambungkan ke laptop lain untuk menampilkan layarnya. Jadi bisa dimanfaatkan laptop bekas atau laptop lama diinstal oleh Android untuk kepentingan aplikasi-aplikasi yang seperti kita gunakan di HP. Oke, masih menunggu instalasinya. Selamat menikmati. Pada opsi ini, kita langsung reboot. Oke, kalau sudah, kalian bisa cabut flash disknya. Dan masuk ke sini. Di sini ada opsi. Begitu dinyalakan, langsung pilih Primo OS. Untuk proses booting pertama, memerlukan waktu agak lama. Setelah nanti kita setting dan koneksikan dengan internet, itu ketika dinyalakan akan lebih cepat. Jadi ini hanya settingan di awal saja yang memakan waktu agak lama. Perlu diketahui juga untuk Primo OS ini juga bisa menjadi alternatif sistem operasi komputer jadul teman-teman. Bisa laptop jadul atau komputer jadul yang memiliki spesifikasi rendah untuk dimanfaatkan sebagai aplikasi atau komputer Android yang tidak perlu beli Android terpisah. Langsung pakai komputer saja. Ini adalah proses awalnya ya. Nah, sudah tampil logonya. Kita langsung menu. Mana ini? Proses. Nah, di sini kita isi data-data kita. Misalnya siapkan infonernya. Masukkan tanggal lahirnya. Ini asal saja ya. Tahunya dipilih. 0.93 Misalnya ini. Oke, mail. Pilih time zone-nya. Indonesia, Asia, Indonesia. Asia, Jakarta. Sorry. Ini time zone-nya sudah. Kemudian negaranya Indonesia. Kemudian kotanya Banten. Sorry, Tangerang. Oke, kalau sudah next saja. Di sini ada persetujuan. Langsung saja terima. Oke, ini adalah tampilan pertama dari PrimeOS. Ya, seperti kita menggunakan desktop pada umumnya atau laptop pada umumnya. Untuk menunya juga terletak di sebelah kiri. Ini ya, sudah familiar ya. Seperti kita menggunakan Windows biasa. Ini ada tombol kembali juga. Tombol untuk menampilkan yang terbuka. Ini adalah menunya. Oke. Ini ada Playstore juga. Sudah otomatis terinstall dan ada Google. Coba kita masuk ke setting. Setting itu isinya apa saja. Nah, ini. Setting isinya sama sih ya. Hampir sama dengan HP. Emang Android sama. Tender screen look. Gen warp wallpaper. About device. Langsung terdeteksi. Kembali. Kemudian kita coba koneksikan dengan Wi-Fi. sedang mencari. Jadi untuk driver-driver Bluetooth Wi-Fi-nya itu sudah otomatis ya. Oke. Langsung sambungkan ke Wi-Fi. Kita coba koneksinya. Ya, sudah terkoneksi ya. Kita kembali. Ups. Tidak ada jaringan internet. Kita coba masuk ke menu lagi. Kita ada Playstore. Ada Download Gaming Center. Kita coba nih. Kita coba masuk ke Playstore. Kita coba masuk ke Playstore. Oke. Kita masukkan email. Kemudian masukkan password-nya. Kemudian agree. Ya, seperti logic pertama kali di Android ya. Dan ini sangat memungkinkan juga digunakan secara dual OS di sistem operasi Windows dan Android. Jadi pastikan kalau mau buat dual OS, siapkan dulu suatu partisi kurang lebih 30GB. Nanti untuk partisi itu digunakan untuk menginstall Prime OS. Jadi pas pertama kali booting nanti ada muncul opsi dual OS yaitu Android dan Windows. Ini tidak ada koneksi internet ya. Coba kita ke Groom. Ini untuk Groom-nya. Ini karena koneksinya lelet ya internetnya untuk pertama kali jadi agak repot. Oke, ini untuk Playstore-nya sudah login ya. Untuk Groom-nya kita nunggu karena koneksinya agak lama. Dan untuk tampilannya sama. Sama aplikasi juga sama. Kita coba install aplikasi yang umum saja ya. Misalnya. YouTube. Selain sebagai OS tambahan, Prime OS juga bisa teman-teman gunakan sebagai opsi untuk membuat smart TV dengan memanfaatkan CPU bekas disambung dengan monitor. Oh, ini sudah ada YouTube-nya nih. Kita update. Ini bisa install view, tiktok, dan lain-lain. Dan untuk install gaming nanti bisa teman-teman coba. Ini bisa direkomendasikan kalau untuk gaming ya menggunakan spek laptop yang lebih tinggi. Karena untuk gaming kan keperluan grafiknya itu lumayan tinggi. Jadi, spesifikasi yang standar memungkinkan untuk tidak bisa. Tapi tidak apa-apa, nanti bisa dicoba. Sambil menunggu, kita lihat aplikasi lain yang terbuka nih. Tadi Chrome-nya mana nih? Ini. Nah, ini untuk membuka opsi menu dari atas layar. Klik di pojokan ini. Bisa langsung menuju ke atur kecerahan. Ini atur kecerahan layarnya. Ini sebenarnya berubah ya. Cuma karena tidak di layar aslinya saja. Ini atur suaranya. Ini ada status baterainya. Kemudian ada Bluetooth-nya. Jadi, otomatis ketika si PC atau laptop-nya memiliki modul Bluetooth, dia otomatis aktif. Nah, kalau misalnya mau matiin gimana? Mau matiin ini? Tapi sebelumnya kita tonton YouTube dulu di sini. Karena masih di awal agak lama ya. Ini koneksinya juga lumayan nelet. Nih. Dari golden lamian, yaitu extra spicy beef lamian. Kalunya itu creamy, gurih, dan berasa ayam ya guys. Padahal ini kalunya dari ayam ya. Yang direbus selama 12 jam ke bagian-bagian yang semuanya lemak ya. Oke. Seperti itu ya untuk YouTube. Kita coba tambahkan suaranya dulu sebentar nih. Scene. Saya tambahkan suara. Coba. Nah, ini saya tambahkan dulu untuk YouTube-nya tadi mana. Nah, ini untuk browser-nya. Kita cari Google. Langsung ketemu. Kita tambahkan suaranya kalau sudah terbuka lancar. Namun ya. YouTube. Oke, ini untuk YouTube-nya. Kita tes kembali. Kita close aja. Untuk browsing-browsing juga aman. Untuk nonton-nonton juga aman. Dan untuk aplikasi lain nanti bisa ditambahkan. Untuk menu lainnya. Ini ada kontak, galeri. Coba cek galeri. Galeri masih kosong ya. Untuk opsi kamera misalnya di laptop. Nanti teman-teman bisa tambahkan webcam. Ini ada menu-menu lain, kalkulator. Menunya kurang lebih sama dengan yang di HP. Ini untuk menu ada slip, restart, power off. Kita coba matikan dulu aja. Oke, power off. Ini sudah mati. Nanti kita akan coba nyalain lagi. Coba kita nyalakan set. Belum aktif ya? Oh, masih menunggu lama nih. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk install frame OS-nya. Teman-teman bisa explore lebih lanjut lagi. Nanti cara-cara install-nya. Kalau ada kendala, bisa diskusiin di kolom komentar. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau punya cara yang lebih simple lagi, bisa dibagikan ya. Ini adalah cara yang sederhana juga. Kita coba nyalakan. Oke, ini kita nyalakan lagi setelah tadi di setting. Lanjut pilih frame OS. Oke, ini sudah tampil yang awal. Kalau sudah melakukan setting instalasi di awalnya. Kita klik saja. Ini minta di-swipe. Oke, sudah terbuka Android-nya. Seperti biasa, menyesuaikan dengan spesifikasi komputer. Ini kalau di desktop lebih lancar. Jadi pastikan teman-teman memilih spesifikasi yang terbaik buat komputer masing-masing. Dan oke, teman-teman seperti itu untuk instalasi frame OS-nya. Jangan lupa untuk dicoba dan lakukan terus trial error-nya. Supaya ketemu cara yang lebih simple. Langsung saja kita matikan power off. Dan kita kembali ke browsernya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.